assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat aktifitas jumpa lagi di channel kita di flashcreator 354 channel berbagi ilmu dan semoga bisa bermanfaat semua dan di channel kali ini kita akan membahas tentang budidaya kelinci dimana budidaya ini sepele tapi insyaallah tetap bisa dijadikan alternatif ataupun ide usaha kenapa kita ambil kelinci karena di kelinci ini masih apa ya ada hubungan juga dengan tanaman dimanakah hubungannya dengan tanaman yaitu di kotorannya di urin dan di kotorannya jadi contoh kandang seperti ini ketika kita beri makanan di bawahnya ada penampungan yang dimana penampungan ini mengalir di sini agar di sini bisa dikasih untuk tempat urinnya sebagai tempat urinnya jadi nanti kita akan bahas juga tentang cara mengolah urin dan kotorannya tapi di konten ini spasi singkat saya akan jelaskan bagaimana cara memilih indukan yang baik indukan yang baik yang pertama cari yang masih muda dalam arti diri atau bujang kalau bahasa kelinci itu diri ya bagaimana cara memilihnya kalau untuk indukan sendiri pilih yang muda kenapa agar produksinya masih panjang gimana kita bisa mengetahui induk kelinci unggul atau yang bagus satu rabalah bagian apa payudaranya ya semakin banyak payudara itu itu potensi anak semakin banyak sebagai contoh kalau kelinci itu payudaranya cuman empat dia terlihat diraba itu terlihat biasanya dia beranak 123 mentok empat tapi kok payudaranya 12 rata-rata dia beranak di atas enam tapi untuk kesuksesan anaknya itu kita juga harus menyediakan segalanya yang bagus dari kandang yang bagus yang bersih sama pola pakan yang bagus dan lain-lain lalu teknik apa saja yang bisa kita gunakan untuk budi raya kelinci ini yang pertama adalah kandang panggung kandang panggung ini mungkin lebih besar ya biayanya ataupun pasti modelnya lebih bisa lebih lah dan kapasitasnya juga nggak bisa banyak tapi keunggulannya kita bisa mengambil urinnya urinnya untuk apa untuk nanti yang nanti kita olah sebagai biokompos ataupun yang bisa menjadi insektisida alami ataupun pupuk alami yang sangat bagus sekali untuk tanaman jadi mengandung zat-zat perangsang tumbuh dan perangsang buah yang kedua dengan teknik kepar kelebihannya kalau dengan teknik jadi semakin masih ada kekurangan kelebihannya ya sobat ya kalau di teknik kandang seperti ini kelebihannya kita lebih mudah membersihkan atau lebih mudah merawat merawatnya tapi kelemahannya karena pergerakannya kurang bebas biasanya maksimal dalam satu tahun cuman 5-7 kali karena setelah dikawinkan nanti akan beranak ketika beranak pejantan itu dipisahkan setelah dipisahkan nunggu anaknya agak besar karena kenapa karena kelinci itu birahinya birahinya biasanya 1-3 hari setelah beranak langsung kawin lagi itulah kelinci makanya kelinci ini sebagai lambang playboy jadi kekurangannya cuman itu jarak beranaknya lebih panjang kalau di kandang kandang panggung seperti ini karena bisa hanya beranak 4-7 kali dalam sebulan tapi kalau di kandang kepar itu bisa 8-11 kali beranak kenapa kelinci itu fase dari masa kawin sampai beranak itu 35-50 hari tergantung ya tergantung pola makan kesehatan itu kelinci itu sendiri dalam pembentukan janinnya jadi dalam jangka waktu 3 bulan itu bisa dihitung 2 kali beranak tapi dalam kalau secara normal atau secara alami liar hanya saja syarat tempat kalau kita dengan kepar dengan teknik kepar atau liar itu satu indari harus terindah dari kucing yang kedua tempat harus tinggi karena kenapa dia akan membuat gua gua untuk sarang anaknya dia akan beranak disitu kenapa harus tinggi agar ketika musim penghujan air tidak masuk ke dalam rong ataupun sarang yang anaknya tadi cuman kelebihannya ketika dia beranak dia keluar nanti akan ditimbun yang di luarnya tapi dalamnya kosong ketika setelah keluar beranak keluar saling dua hari itu biasanya si pejantan langsung mengawini jadi ketika mengawini nanti anak itu umur satu sampai bulan setengah itu udah beranak lagi udah berganti lagi setelah itu makanya cepat sekali kalau untuk kelinci ini makanya teori-teori tentang kelinci ini sepele tapi cukup penting ya demi kesuksesan karena kelinci ini perhitungannya kita kalau bertanak kelinci dalam jangka waktu dua tiga bulan itu sudah melebihi modal udah balik modal enaknya ngomong tapi udah lebih dari modal ketika kita menjual anaknya di umur nanti dua atau tiga bulan yang kemudian yang terpenting harus memilih hidupnya yang unggul salah satunya dari punting yang kedua caranya agar sukses atau berhasil dalam memelihara kelinci itu pejantannya memilih pejantan pejantan itu kalau bisa yang satu tua karena kenapa pejantan tua biasanya gen-gennya lebih kental ibarat kelapa itu santunya kental jadi beranaknya juga nanti bisa bagus tahan besar-besar dan banyak itu dan teknik yang bagus adalah kita harus punya yang jenis impor sama lokal kalau lokal kan biasanya cerung untuk konsumsi dan nanti di konten setelah ini kita akan bahas juga tentang daging kelinci tentang empedu kelinci yang manfaat-manfaat dimana empedu itu bisa apa ya membantu mengatasi mandul dan itu sudah banyak terbukti yang kedua untuk vitalitas pria biar gak lemes biar gak gak gampang impoten dagingnya pun untuk stamina bagus makanya ya kalau doyan daging kelinci siap-siap nanti anaknya juga banyak karena yang pasti stamina nya lebih di badan nah disini kita kembali lagi ke topik jadi kelinci ini adalah termasuk binatang nocturnal nocturnal itu binatang malam dia lebih tajam aktivitasnya lebih banyak malam dibanding siang makanya ketika memberi pakan pun kalau bisa dibanyak apa namanya porsinya harus banyak sih malam dibanding siang satu kedua seharap kalau untuk kandang panggung seperti ini harus rapat karena biasanya hamanya tikus anak itu yang anak tik anak kelinci berumur 0 sampai 10 tahun eh 10 tahun maaf 10 hari itu masih merah belum meluarkan bulu itu rawan dimakan tikus makanya harus rapat tikus tidak boleh masuk karena sekali tikus masuk dalam satu malam habis anak kelinci jadi seperti itu gambarannya nanti untuk pakan apa saja yang baik terus bagaimana pengaplikasiannya sama kita mengenal jenis-jenis rumput yang bagus yang tidak bagus dan efeknya dan cara pengobatannya dan setelah pengolahan untuk kotoran dan urinya kita ulas di konten berikutnya jadi hanya sebagai gambaran satu dalam memilih indo harus paham mana yang bagus dan mana yang tidak satu dari punting kedua dari pejantan harus yang tua ketiga biar efektif kita punya lokal sama import agar kenapa kita bisa menyilang karena satu satu pejantan kelinci mampu mengayomi 5-10 indukan dan dia kuat setiap hari kawin kuat dia makanya kalau cuma 10 rotasinya cuman 3 per 4 fase masa hamil atau kandungannya jadi perbanyaklah untuk indo dan pejantannya carilah yang bagus satu yang tua kedua yang jenis impor salah satu contohnya kelinci ini jadi untuk kelinci jenis ini ini adalah persilangan ini persilangan antara betina lokal dan pejantan Anggora hasilnya seperti ini ini pejantan seperti ini jenis Anggora atau fuzilop ini ya ini jenis Anggora atau fuzilop jika dikamin dengan lokal jadinya seperti itu seperti yang tadi di bawah atau jadinya seperti ini juga kalau ini persilangan antara lokal dengan jenis bulu karpet seperti ini bulu karpet ini bulu karpet jadi pejantannya bulu karpet indoknya lokal dan ini untuk jenis-jenis klinci Australia atau jenis Flemish klinci import ekspor ya yang bobotnya bisa jumbo tergantung kita berian pola makan oke mungkin sementara sampai disini tentang cara bertanak klinci jika nanti ada yang ingin ditanyakan bisa lewat kolom komentar semoga bermanfaat konten selanjut setelah ini kita akan Insya Allah kita akan membahas tentang jenis-jenis pakan ataupun cara mengolah kotorannya jadi biar enggak kelamaan kita masing-masing konten kita pisah satu persatu harapannya konten ini kita buat supaya bisa bermanfaat mari berbagi ilmu jangan pernah khawatir dengan rejeki karena rejeki itu udah urusannya yang kuasa kita hanya berbagi semoga bisa bermanfaat untuk semua sampai disini jika ada salah-salah kata saya maaf mohon maaf yang sebelah secara-besarnya wabillahi taufiq walidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati